Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini, dengan tubuh yang sehat, kita beri bersama-sama untuk mengandungkan firman Tuhan. Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu berdoa dahulu. Segala puji, syukur, terima kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan, kami semua ada peradaan sehat pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengandungkan firman Tuhan. Pihak firman Tuhan, mempunyai hidup kami, akar tersahai ini Tuhan, supaya kami tidak liru, tapi hidup, menurut firman Tuhan dan pembimian Tuhan. Sertai Tuhan, berkati firman ini, mengapi Tuhan, supaya kami menerima, dan sukacita dan penolakannya Tuhan. Dama Tuhan Yesus, keminti maafi 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 hari ini. Hari yang rujia, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tak upah kami mencapai selama tahun baru, kita masuk tahun 2022. Ini sudah hari ke-6 ya, sudah 5 hari merampaui tahun 2002. Kita akan menapak ke depan, dalam tahun depan 2022 ini. Bagaimana kita harus menatap tahun ke depan, tahun 2022. Sudah, Bapak Ibu sekali dikasih Tuhan, tahun 2021, kita sudah menemani banyak pengalaman, cobaan, ketakutan, pandemi, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini, Bapak Ibu dan saya masih hidup di pihak Tuhan itu, hanya oleh kemungan Tuhan. Hanya oleh kasih Tuhan, saudara sekalian ya. Mungkin kita melihat beberapa teman-teman kita, mungkin saudara kita, mungkin kita ada yang meninggal karena COVID. Tapi Tuhan pihak Bapak Ibu dan saya, saat ini kita bisa menikmati maafi 2022 ini, hanya oleh kemungan Tuhan, saudara. Karena itu biar kita menggunakan waktu yang indah ini, kesempatan yang indah, Tuhan biarkan kita masuk ke 2022. 2022 itu dengan kacamata iman kita, dengan yang positif. Misalnya kita menjalankan hidup ini dengan penuh semangat, semakin mengasihi Tuhan, saudara ya. Semakin mengasihi Tuhan. Tidak boleh kita pesimis atau susah dan sebagainya, tapi kita bersuka cita. Bersuka cita kita, dibi kesempatan masuk tahun 2022, saudara, biar kita bekerja, mengakui karena sehari, seperti kita mengakui untuk Tuhan ya. Tidak membuang waktu sedikit, tapi kita tiap baik kita beraktifitas. Apa yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka saudara Bapak Ibu akan berhasil. Dalam korosi yang dikatakan bagaimana? Korosi 3 E23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatan segerap hatimu. Perbuat dan segerap hatimu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Berarti untuk diperbuat, mengakui segerap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini, saudara, hanya untuk Tuhan. Ya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, jadi kita bekerja, bertindak dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Pasti Tuhan diberkati, karena kesempatan ini diberikan pada saudara saya, Bermasukkan 22, bersama Tuhan Yesus, saudara. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi saudara saya. Lebih dahulu, Dia menyembah saudara saya, dan Dia menyembahkan saudara saya, dan Dia menyembahkan saudara kita. Kalau kita mengakui ini, membahas kasih Tuhan, dikatakan apa? Biar kita mengasihi Tuhan dengan segerap hati, dengan jiwa, dan segerap akar bunyi kita. Matius 22 dan 37, itu hukum utama saudara, yang mengasihi Tuhan dengan segerap hati kita, segerap jiwa kita, segerap akar bunyi, segala kemampuan kita, melakukan untuk mengasihi Tuhan, saudara ya. Utamakan Tuhan, tahun 2021. Ya saudara, saya percaya, saudara, diberkatnya, wah biasa, dipimpin Tuhan, hari pas hari, akan berhasil, karena kita mengutamakan Tuhan. Jangan pesimis, saudara, ada orang mengatakan, oh 2021, 2020 akan jelek, semakin susah, semakin begini, semakin begini, saudara, maka pikirnya positif, negatif, pesimis, maka, tidak bisa mengangkah dengan baik, mengangkah dengan ngesu, dengan alasan, tidak ada semangat, saudara, bukan. Pasti hidup dengan semangat, tetap semangat baru bersama Yesus, saudara, pasti bisa. kita ingat pada Femantuan, dikatakan di Episos, saudara, Episos 5, ayat 18, dikatakan, 16, penggunaan waktu yang ada, karena hari-hari ada jat, sebab itu, janganlah kamu bodoh, usaha kamu mengerti, gendak Tuhan. Kita tidak bodoh, tapi kita mengerti, gendak Tuhan. Berdoa, berdoa, tanya Tuhan, apa yang kami lakukan, saudara. Hari-hari, saudara, kita tanya Tuhan, apa yang kami lakukan, biar kami lakukan untuk, memuliakan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Pasti, saudara, kerjakan, yang kita kerjakan, pasti berhasil, saudara, Janganlah kamu memabuk anggul, tidak memabuk anggul, karena anggul menimbul harga narsu, tapi hendak kamu penuh dengan roh, saudara, kita penuh dengan roh kudus, diimbing Tuhan. Kita punya pengharapan dari Tuhan, Yesus saja, saudara. Yang penting mengutamakan Tuhan dengan setiap hati, jiwa, dan akabuti, apa, totalitas. Totalitas, totalitas mengutamakan Tuhan. Apa yang sudah kerjakan, apa yang sudah tugas, dimanapun, diperkerjaan, diperkenan, dikeluarga, semua, dikerjakan, hanya untuk Tuhan, dengan sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Saya percaya, saudara, akan dibekati Tuhan, sudah akan diindungi Tuhan, dan berhasil, karena kita mengutamakan Tuhan, saudara, bukan mengutamakan manusia, Tuhan sudah mengutamakan kita, Tuhan sudah menebus, sudah kita, nah kita akan mengutamakan Tuhan, pasti akan berhasil, dan nama Tuhan dipermengi, akan saudara, atau mengatakan, aku memberikan kamu, mas depan yang penuh harapan, yi, mas depan yang cerah, itu firman Tuhan, saudara, coba kita baca, yi, mas depan yang cerah, aku mengetahui, ngacangan-ngacangan, apa yang ada padamu, mengenai kamu, demikian benar Tuhan, yaitu ngacangan damai sejata, Tuhan, mengacangan yang baik, buat saudara saya, damai sejata, bukan ngacangan kecerahan, untuk memberikan kepadamu, hari depan yang penuh harapan, kita punya hari depan yang penuh harapan, yaitu kalau kita, mengutamakan Tuhan, Tuhan menyertai kita, membeli adorah, apa yang sudah kerjakan, apa yang sudah usahakan, pasti berhasil, karena ngacangan Tuhan yang indah, dan menjahatakan, saudara, biar kita menurut Tuhan, karena, bukan ngacangan-ngacangan negatif, tapi ngacangan yang indah, dan menjahatakan, bersama Tuhan, maka Bapak-Ibu saudara, dapat masa depan yang cerah, saudara, jangan khawatir, kalau berseru Tuhan akan menurut Tuhan kita, teman-teman saya Tuhan, Tuhan akan datang, saudara, ya, kita harus punya harapan kepada siapa, hanya Tuhan, yaitu saja, satu-satu harapan kita, saudara, jangan berapada manusia, jangan mengadakan kemampuan kita sendiri, tapi kita mengampungkan Tuhan, Yaitu, maka saudara, akan berpunyai satu masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang, masa depan yang apa, ngacangan-ngacangan, ngacangan-ngacangan, yang penuh harapan, harapan, sukacita, berbahagia, bersama Yesus, saudara, dan itu berpermajuan Tuhan, pada hari ini, biar kita mengutap dengan Tuhan, apa kita lakukan, Yesus dimungyakan, saudara, dengan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, untuk memiliki Tuhan, apa yang kita kerjakan, pasti berhasil, dan mana Tuhan dimungyakan, terima kasih, Tuhan berkati, Bapak Ibu Sina sekalian, saya percaya 22, di pimpin Tuhan sudah membahasih, dan, masa depan penuh dengan harapan, mari kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, Bapak Ibu menguatkan kami Tuhan, saya percaya Tuhan, engkau berikan masa depan, yang penuh harapan pada kami Tuhan, masih benar-benar cerah, karena kami mengutamkan Tuhan, ajak kami mengutamkan, engkau dari segala, yang apa kami, ketahui di dunia Tuhan Yesus, karena kami mengutamkan, engkau Tuhan, dengan jiwa hati kami, dan hati pikiran kami, Tuhan membekati kami, anak-anakmu Tuhan semuanya, apa yang dikasihkan, berbahasa, dan nama Tuhan dibuanyakan, terima kasih, berkati bahasa negara kami Tuhan Yesus, berkati Pak Presiden, sebab berjabat bahasa negara Tuhan, berkati semuanya, berkati GPS Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, berkati semua, berbekerja, menguatkan Tuhan dengan baik, dan nama Tuhan dibuanyakan, jangan terjadi, diatap hati hidup, anak-anak Tuhan, terima kasih Bapak, nama Tuhan yang semua, saya doa, amin. Terima kasih.